Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Nah di video kali ini Kita mau unboxing ini nih Dari Inno ya Inno skala 64 Ini tulisannya sih Various sih, tapi setau saya ini Genio ya Ini yang tanpo avant lagi Ini kita lihat dusnya dulu Ini ada tulisan All Japan Touring Car ya Championship tahun 95 Terus ini di atasnya ada tulisan Skala 64 Kalau di belakang nih Di belakang ada siluet mobilnya ya Sama keterangan website Inomodels.com Kalau di bawah Biasa ya, lisensinya Ada lisensi Honda nih Sama ini Juga ada tulisan Bukan untuk anak kecil Di bawah 14 tahun ya Jadi ini untuk mainan remaja Ke atas ya Soalnya Barang beginian Kalau dimainin anak kecil Gampang patah Ya udah nih Langsung kita buka aja deh Oke ini Sama kayak Tarmak kemarin ya Ada dapat tempat Mika nya juga Tapi dia Gak ada dapat kartu ya Kalau Tarmak kan ada kartu nya tuh Ini gak dapat kartu ya Udah kita cross up dulu Nah ini kita buka dari Ini dulu ya Buka dari Mika nya dulu ya Nah ini Tatakannya Nah ini sama kayak Tarmak kemarin nih Kalau di plastikin kelamaan Jadi membekas gini ya Jadi kalau yang koleksi masih di plastik Mendingan dibuka aja deh Daripada Mika nya jadi Berbekas gini ya Ini Tatakannya Mika juga Cuman dia kayak di Ini ya Apa sih namanya Di San Blast gitu ya Ini ada Merek nya Ino Ini ada keterangan mobilnya nih Ini Civic Ini tulisannya Ferio Nomor 100 Advan GTCC Sudah tahun 95 Ini setau saya ini model Genio sih Bukan Ferio ya Tapi kok Di Ino namanya Ferio ya Ini saya juga kurang tau ya Ini kita buka dari base nya dulu deh Nah ini Kita lihat dari Ini bannya bisa muter gak ya Ini bannya agak seret ya Muter tapi Seret sih Yang depan Depan ini agak Seret Terus Kalau belakangnya Gak bisa muter sama sekali nih Ya belakangnya gak bisa muter ya Apakah karena nyangkut kali ya Pikanya memang gak bisa muter ya Ini bannya juga sama ya Kayak si Tarmak itu gak ada Gak ada alurnya ya Ini dibawahnya ada Merek Ino Ada tulisan Civic Ferio juga Base nya lebih kurang kayak Mirip-mirip Tarmak ya Ini base nya juga Plastik loh Base nya plastik nih Nah ini Cat nya ya sedikit Lebih mendingan lah ya Daripada Tarmak cuman kok banyak Lecet-lecet begini sih Ini sebenarnya masih Baru apa Gimana nih Tapi istilahnya Finishing cat nya lebih Bagus ya Daripada Tarmak ya Oke kita langsung lihat Detail nya aja Ini kita lihat dari depan ya Dari depan ini Ada nomor 100 Terus Ini apa sih ini Nah ini kayak Kayak ada bekas ketari gitu ya Apa memang motifnya kali ya Terus ini ada tulisan Tim Kuni Mitsu ya Ya kayaknya Tim Kuni Mitsu Terus ini ada tulisan Advan nya Ini Kaneko ya Kaneko ya Kaneko apa Apa sih Ya itulah Terus ini ada sponsor-sponsor nya juga Di pinggir Agak ngeblur ya Nah ini sponsor-sponsor nya Ini lampu depan Seperti biasa ya Mika ya Ini ada wiper nya juga Wiper nya cuman satu Ini ada tulisan Honda nya Terus seperti si Tarmak ini Ini cuman satu kursi juga ya Tapi ini lebih gampang kelihatan detail nya sih Langsung kelihatan cuman satu kursi Ini di dalam ada roll case juga ya Nah ini kita lihat Dari sisi kanan Ini setir kanan juga ya Setir kanan Ini ada sponsor nya Castrol Grand Slam Ini apa sih Ada Kenwood Nah ini GTCC Ini Honda Ini NGK Nah ini Advan nih Corak Advan banget ya Nah ini Baru kelihatan nih Kualitas cat nya Kurang glossy gimana ya Rasanya kaya Masih kasar gitu Nah ini Belakang nya juga ada Sponsor-sponsor ya Nah ini Nama driver nya nih Kei Chi Suci ya Yang Legend drifter kali ya Drifter legend maksudnya ya Kayaknya sekarang juga masih aktif ya Di dunia balap ya Ini Ini saya sama kayak tarmac nih Ada towing nya juga Towing nya kecil banget Ini Takut patah juga ya Kalo kesenggol ya Nah terus ini di atapnya ada kayak antena Ini juga Ini kayak karet sih Jadi ini Tapi kalo ketekan juga Bisa rusak ya Ini Ini atapnya lecet ya Nah terus ini Kita ke belakang Ini ada tulisan Advan sama Kei Chi Nah ini ada sponsor nya lagi di belakang Ini wing nya Plastik ya Wing nya plastik Ini lampu tetap dari Mika Cuman dia beda warna tuh Ada warna kayak orange Ini bawahnya merah Sama sedikit putih ya Agak beda warna Kelihatan gak sih Harusnya bisa Bisa keliatan lah ya Sedikit berbeda warnanya Terus ini ada logo Honda di bawah Biasa Honda di sini ya Di tengah ya Cuman di Kena sponsor Grand Slam ini kali ya Makanya jadi di bawah Terus ada Advan nya lagi Nah ini ada towing juga nih Sama kayak si Tarmac ya Agak ngeri nih Takut patah juga Nah ini ada kenal pot nya Kenal pot nya harusnya sih dari plastik juga ya Sama kayak base nya Nah cuman ini sayangnya Bannya agak Seret sih Mungkin nanti bisa kita cek Soalnya dia cuman dibautin ya Bisa kita langsung buka Bisa kita cek Bisa wheel swap juga sih Jadi Ntar aja dah Kita cek Ya paling itu aja yang bisa dibahas Ini Ini ada detailing handle pintu juga ya Padahal pintu belakang ini udah gak guna sih Tapi masih ada detailing nya Dan ini tangki bensin di sebelah kiri ya Nih Ya paling itu aja deh Yang Bisa dilihat detail nya Cuman sayangnya nih Bannya gak muter nih Ya itu aja deh untuk video kali ini Jangan lupa di subscribe ya temen temen ya Ketemu lagi di video selanjutnya Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax